Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang ingin memisahkan kita dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para ustaz, dengan majlis talim, dengan ponong pesantren. Mereka bikin hoaks, mereka bikin fitnah bahwasannya ulama-ulama, para habaib, para kiai, para ustaz, yang dengan lampang menyuarakan kebenaran. Mereka tuduh makar, mereka tuduh intoleran, mereka tuduh radikal. Betul. Itu fitnah keji atau tidak? Fitnah biadabat atau tidak? Kita dokter. Kalau bukan karena aku, aku tidak akan mengenal siasa Tuhanku. Para ulama, para habaib, adalah sumber segala kemuliaan, sumber segala keagungan, sumber segala keberkaan. Kalau Rasulullah SAW, manzaro alim, manfaka'ana mazaroni, mansofa'ali manfaka'ana mazofa'ani, manjalasa'ali manfaka'ana majalasa'ani bidunia, wa manjalasa'ani bidunia, ajalastu'umayumil qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda. Siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustaz, mendatangi orang-orang yang mengerti ilmu agama? Maka sama saja, dia mendatangi kuhgatabagindan Nabi Muhammad SAW, dan siapa orang? As-Sofa'ah, yang berjabat tangan, berjabat tangan dengan ulama, dengan kiai, dengan ustaz, dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama. Maka sama saja, dia berjabat tangan dengan kuhgatabagindan Nabi Muhammad SAW, dan siapa orang? Yang duduk, duduk dengan para ulama, duduk dengan para kiai, dengan ustaz, dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama. Maka sama saja dia duduk denganku di alam dunia Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia Maka nanti dia mengkiamah Akan aku duduk bersamaku Berarti ulama mulia atau tidak Ulama apa? Ulama mulia atau tidak Tinggi atau tidak Berarti mencintainya wajib atau tidak Mencintainya wajib atau tidak Menjaganya wajib atau tidak Mencintainya wajib atau tidak Kalau ada yang jolimi ulama Lawan apa? Biarkan Kalau ada yang suka diskrimasi ulama Lawan apa? Biarkan Tapi Sallu ala Nabi Muhammad Sudara sudah merahmati oleh Allah SWT Telah ada yang lebih dulu menangis Sebelum ada siapapun yang menangis di alam dunia Telah ada yang lebih dulu berdarah Sebelum ada siapapun yang berdarah di muka bumi ini Telah ada yang lebih dulu terluka Sebelum ada siapapun yang terluka di alam dunia ini Siapa beliau yang lebih dulu terluka Lebih dulu menangis Lebih dulu dia dicap Beliau berkumpul dengan hortanya Dan nyawanya Dan jiwanya Dengan raganya Agar Islam sampai kepada kita Agar Tauhid sampai fikir Sampai akhlak sampai kepada kita Beliau adalah Nabi kita yang paling mulia Baginda Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau berjuang Beliau berkorban Beliau rela Diintimidasi Diancam Sampai-sampai Rasulullah menibunuh Beliau rela lawan itu semua Demi kita Sampai-sampai Ketika Rasulullah Yang ditanya Bukan keluarganya Bukan saudara Bukan anak istrinya Tapi yang ditanya Um Um Kurang kompak Um Umat yang ditanya oleh Rasulullah Pertanyaannya kepada kita Kita sebagai umat Sudahkah kita meneladani Rasulullah Kita sebagai umat Sudahkah Selamat menikmati